Intro Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini, aku mau bikin first impression belanjaan makeup aku waktuku di KL Sebalik ini makeupnya gak banyak banget Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 doang yang aku beli Yang pure makeup Sisanya tuh kayak skincare atau perintilan-perintilan Udah kalian tonton di video aku sebelumnya Nah kalo misalkan kalian belum tonton haul aku yang di KL Maksud kalian tonton, nanti linknya akan aku taruh di atas sini Nah di video kali ini, aku khusus untuk nyobain makeup-makeup yang aku beli di Kuala Lumpur Nah untuk kalian yang mau tau gimana sih first impression aku terhadap makeup-makeup yang aku beli ini Sebelumnya jangan lupa untuk like dulu video aku Subscribe channel aku dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Terus jangan lupa juga untuk komen di bawah Kira-kira next yang aku bikin video apa lagi Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Namanya akan aku tulis disini Dari video lama, let's get started Nah pasti di video kali ini, kalian merasa ada yang berbeda di wajahku Karena aku tidak memakai eyelash extension Aku belum retouch dan aku juga lagi mengistirahatkan bulu mataku Jadi muka aku kayak gini super-duper polos banget tanpa bulu mata Oh my god Kita lanjut aja Jadi sebelum pake makeup, aku mau nyobain pelembab dulu Ini aku mau nyobain pelembab dari Safi Ini namanya Safi Rania Gold Ini tuh 2 gold 24 karat Jadi dia tuh ada honey dan hyaluronic acidnya Ini kayak moisturizer gitu Nah sebenernya Safi ini juga ada di Indonesia Cuman gak tau kenapa Kalo misalkan di Kuala Lumpur itu Dia tuh ada namanya Safi Rania Gold Aku gak ngerti Kalo misalkan kalian tau Kalian bisa komen di bawah Itu bedanya apa Cuman ini sama-sama ada yang 24 karatnya gitu Di dalamnya Jadi ada kayak butiran-butiran goldnya Nah ini dia produknya Ini tuh aku beli yang size kecilnya Dia ada yang full size-nya juga Ini aku beli yang cuma 30 mili Dan kalo misalkan kalian liat Disini tuh dia tuh ada kayak butiran-butiran goldnya Emang untuk melembabkan Untuk moisturizer gitu Nah aku mau coba si Safi ini Ini enak banget sih wanginya Jadi dia bener-bener kayak harum banget gitu Enak-enak banget Terus ini aku taro di sini aja deh Sini dulu Nah dia tuh kalo misalkan keluar Dia tuh ada kayak tekstur Apa namanya nih Goldnya gitu Nah tekstur si Safi ini Dia bener-bener kayak cair banget Bukan yang kayak gel gitu Ini bener-bener kayak cair banget Ini langsung aja aku taro di wajah aku Dia bener-bener kayak air Dan ini wanginya enak banget Ini aku ratain dulu Oh ini enak banget sih wanginya Nah setelah aku ratain di wajah aku Baru aku kayak tepuk pelan-pelan gitu Biar dia cepet meresap di wajah aku Dan ini wanginya enak banget Parah Oh my god Jadi wajah aku tuh kayak kecium wangi gitu Terus yang aku rasa juga si Safi ini cepet banget Ngeresapin di kulit aku Dia gak lengket sama sekali Maksudnya kayak gak techy sama sekali gitu Cepet banget ngeresapnya Terus lanjutnya aku mau nyoba si Biore Ini tuh Biore UV Protection Ini yang Perfect Protect Milk Moisturizer Jadi dia ada SPF-nya 50+, PA++ Nah si Biore ini tuh bisa untuk wajah Sama bisa untuk badan juga Jadi kayak sekaligus gitu Ini aku liat Instagram banyak banget jasit-jasit Yang membuka jasa tip si Biore UV Perfect Protect Milk ini Nah ini dia bentuknya seperti ini Gak terlalu besar Ini tuh kalo gak salah Size-nya 25ml Jadi gak terlalu gede banget Nah ini sebelum aku pake Aku kocok dulu Dia ada bunginya gitu Kayaknya ini bener-bener cair banget sih Apa namanya si sunscreennya Ini aku taruh tangan lagi Dan dia bener-bener cair banget Tuh Jadi dia warnanya tuh putih Kayak gini Kayak milk Gitu warnanya Nah ini aku mau pake Di sebelah kiri Nah ini udah aku aplikasiin Di sebelah kiri wajah aku Dia cepet banget Nyerapnya Sama sekali gak lengket Untuk ukuran sunscreen Ini bener-bener Alus banget Jujunya muka aku Enak banget juga Baunya Dan sebelah kirinya Ini belum aku pakein Kalian bisa ngeliat perbedaan apa enggak Sebelah kiri sama Sebelah kanannya Tapi kalo misalkan aku liat Dia ngasih Kayak bright sedikit gitu Tapi gak terlalu Yang brightening banget Gak kayak Sunscreen-sunscreen lainnya Kan ada yang kayak Ngasih efek bright Tapi dia gak terlalu bright banget Gak bener-bener kayak Putih banget Gak tone up gitu loh Terus si tekstur Biore ini Dia tuh bener-bener kayak Cair banget Bukan yang kayak Krim gitu Jadi pas aku pake di wajah Dia tuh langsung Kayak melt gitu loh Sama kulit aku Langsung menyatu Dan ini Gampang banget Untuk diaplikasiin ya Jadi cepet banget gitu tuh Dan ini yang sebelah sini Ini dia langsung kering Gak ada lengket-lengketnya Sama sekali Oh my god Kayaknya aku akan suka Sama si sunscreen ini Nah ini Biore-nya Udah aku aplikasiin Semuanya di wajah aku So far menurut aku Tentang si Biore ini Dia cepet banget Carap di kulit Udah gitu juga Dia tuh gak yang terlalu Apa ya Tone up banget Bukan yang walaupun Dia warahnya putih Tapi dia gak bener-bener Kayak ngasih efek Putih atau bright banget Jadi kalo misalkan Kalian yang gak suka Sama sunscreen yang Emang ngasih efek bright Menurut aku Kalian juga Masih bisa masuk Dengan si Biore yang UV ini Terus ini aku ngerasa Wajah aku jadi kayak Alus banget Bener-bener kayak Alus banget Entah karena si Biore Atau karena si Saffi Tapi ini bener-bener Alus banget Kayak aku tuh udah pake primer Jadi kayaknya aku Tidak membutuhkan primer lagi Karena aku juga gak punya Primer yang baru Terus lanjut Disini aku akan Nyobain si Maybelline Sebenernya sih Aku udah pernah nyobain Maybelline Estry White ini Bahkan aku udah Ngabisin satu Kayak gini Tapi ini tuh Shade-nya berbeda Yang aku punya itu Dan yang udah abis itu Shade-nya itu Namanya Medium Moyen Dan ini tuh aku beli Shade-nya itu 130 Medium Dan 120 Light Karena kemarin Di KL aku juga Ngebeli foundation Jadi kita langsung aja Pake si concealer ini Kalo yang 130 Mungkin ini bisa Untuk nutupin Imperfection yang ada Di wajah aku Dan mungkin ini Yang 120 Yang Light Ini bisa untuk Kayak highlight Bagian tengah muka aku Cuman kalo misalkan Kalian notice Si Maybelline Estry White ini Tuh dia ganti packaging Biasanya itu packagingnya tuh Kayak si Biori Kayak gini loh Yang kayak Karton gini Plastik Sekarang dia lebih Ada boxnya kayak gini Di Indonesia juga udah ganti Aku udah liat di Watson Dan pas di Malay Juga aku belinya Sama kayak gini Yang pertama Yang disini Yang aku pake itu Si Shade-nya Medium dulu Yang 130 Seperti ini bentuknya Kalo misalkan Kalian belum pernah coba Aku super rekomendasiin banget Karena ini Bener-bener Bagus banget Tapi ada beberapa Yang gak suka Dengan si aplikatornya Karena menurut Beberapa Orang tersebut Ini tuh gak higienis Cuman kalo aku kayak Yaudah Karena ini tuh pribadi Emang aku yang pake gitu loh Jadi aku kayak Yaudah deh Biarin aja gitu Nah jadi ini dia Aplikatornya Terus dia diputer Nah ini aku mau pake Di bagian Beberapa yang Merah-merah Atau bekas-bekas jerawat Terus aku mau pake Di bagian bawah mata juga Terus biasanya sih Kalo sehari-hari Aku ngeblendnya Cuman pake jari Doang gitu Cuman sekarang Aku mau blendnya Pake sponge Nah menurut aku Si Maybelline Edge Rewind ini Dia tuh gampang banget Untuk diblendnya Terus teksturnya Dia tuh gak terlalu kental Untuk yang Maybelline Fit Me Juga aku sebenernya suka Cuman tak kenapa Aku lebih suka sama Si Maybelline Edge Rewind ini Untuk kayak sehari-hari gitu Nah si Maybelline Edge Rewind ini Juga coveragenya lumayan Dia kayak medium coverage gitu Gak yang bener-bener Kayak full coverage banget Jadi makanya aku bilang Dia tuh cocok banget Kalo misalkan dipake Untuk sehari-hari Nah kalo misalkan aku liat Dari segi packagingnya Atau dari segi botolnya Ini untuk shadenya Dia tuh warnanya Kayak beda tipis gitu Antara medium sama light Cuman setelah aku swatch Di tangan aku Ternyata Warnanya atau shadenya Lumayan beda Untuk yang medium Emang dia tuh Pas banget sama warna Wajah aku Sedangkan untuk yang light Emang dia tuh lebih cocok Untuk dipake Untuk nge-highlight wajah Sekarang aku mau pake yang Light yang shadenya 120 Untuk nge-highlight muka aku Jadi kalo untuk nge-highlight Aku pakenya Disini Di hidung Sama di Terus nextnya ini aku mau Contour wajah aku dulu Karena aku gak punya Contouring yang baru Ini aku pake LA Girl aja Yang punya aku Oke disini aku udah selesai Untuk contouring Aku gak punya produk Contour yang baru Selanjutnya Sebelum aku Set pake bedak Disini aku mau Nyobain BK Ini tuh BK Champagne glow on the go Jadi dia tuh Ada highlighter powder Sama ada highlighter creamnya Nah disini Aku mau nyobain Yang highlighter creamnya Jadi dapet dua Set Seperti ini Oh Nih Ini yang creamnya Dan champagne pop ini Shadenya dia tuh Udah terkenal Banget Bagusnya Ini aku mau cobain Highlighter creamnya Ini udah aku swatch Di tangan aku Dan menurut aku Dia tuh Partikel glitter Atau shimmernya Bener-bener Alus banget Bahkan ini sampe Kayak cuman warna Beige doang Tapi setelah dia kering Warnanya cantik Banget gitu loh Ini mau aku coba Blend Dulu Terus setelah aku Blend Dia juga Kayak gak ada Glitternya sama sekali Dia emang kayak Pure shimmer Doang gitu Dan dia gampang banget Untuk diblendnya Nah sekarang Aku mau cobain Di wajah aku Ini aku taro Tangan aku dulu Terus Baru aku Cocok disini Ini cream highlighternya Juga dia gampang banget Untuk diblendnya Dan diaplikasiinnya Dan dia tuh Blinding banget gitu Liat Kalian bisa liat Ini dia tuh Ngasih efek yang Kayak basah gitu Dan walaupun Diaplikasiin pake jari Dia tuh gampang banget Untuk ngeblendnya Dan ini kalian bisa liat Hasilnya Dia kayak Blinding banget gitu loh Kayak bener-bener Oh my god Ini bagus banget sih Ini aku kalo pake highlighter ini Pasti aku akan Terus-terusan Gak bisa berhenti gitu Karena ini warnanya cantik banget Parah Terus karena aku mau set Pake powder Ini seperti biasa Aku nge-setnya itu Pake BLP Karena aku gak punya Powder baru Aku gak beli powder disana Nah ini udah aku set Semuanya pake bedak Selanjutnya aku mau Kontur dan bronzer Muka aku Ini aku mau pake yang Si Benefit Hula aja Ini udah punya Aku dari lama Aku gak punya produk baru Tapi udah Jarang banget Aku pake si Benefit ini Nah ini aku udah selesai Untuk bronzer Sama untuk contouringnya Selanjutnya aku mau nyobain Dari Essence Ini dia tuh ada blush Ini dia tuh ada blush dan ada highlighternya Jadi ini tuh namanya Essence Wood You Love Me Bukannya wood Tapi wood W-O-O-D Ya bacanya wood Nah ini tuh yang shade-nya itu 01 My Heart Is Yours Ini aku gak tau sih sebenernya dia kayak gimana Cuman blushnya kayaknya dia shimmer gitu Nah ini Essence Packagenya gemas banget Jadi tuh ada gambar kayak si Couple Bird gitu Terus ini tuh dia produknya itu udah ada highlighter sama ada blushnya Tapi menurut aku dia tuh kayaknya blushnya tuh kayak shimmer gitu Ini aku gak tau ada berapa shade Tapi aku beli waktu itu tinggal satu Terus aku ambil aja Karena sejujurnya susah banget cari produk Essence disana Karena bener-bener langka banget Nah ini si blushnya dia tuh gemas banget Kayak ada pattern love-nya gitu Terus sebelum aku pake di wajah aku Ini mau aku swatch dulu di tangan aku Biar kalian juga bisa liat lebih detailnya Yang pertama ini aku mau swatch si highlighter-nya Ini dia bener-bener halus banget Beralus Dan ini pigmented banget Kalian bisa liat Dan ini teksturnya enak banget sih Ini yang mau aku swatch di tangan aku Dan ini kalian bisa liat Ini super-super duper Pigmented banget Parah tuh Ini cuman sekali swipe doang Warnanya tuh keluar seperti ini Terus sekarang aku mau swatch yang si blushnya Menurut aku ini tuh Ini tekstur blushnya juga enak banget Bener-bener halus banget Parah Terus ini aku mau taruh sebelahnya Nah ini Nah ini untuk yang tekstur blushnya Kalian bisa liat Nah ini dia untuk warna blushnya Warnanya tuh dia bener-bener kayak soft pink banget Tapi kalo misalkan aku liat lebih detailnya di produknya Dia tuh ada kayak shimmer-shimmernya gitu Tapi ternyata pas aku udah swatch Ternyata dia tuh warnanya kayak satin gitu loh Kayak yang gak matte banget Atau gak yang shimmer banget Ini mau aku coba sekarang blushnya aku pake di wajah aku Nah untuk blushnya dia tuh banyak banget kayak kickbacknya gitu loh Kayak beberapa kayak harus di tap akses gitu Nah untuk warnanya menurut aku dia tuh beberapa kayak soft banget Tapi setelah aku pake di wajah aku dia tuh kayak ada shimmernya gitu Aku gak mau pake terlalu banyak Sejujurnya sih aku kurang suka blush yang shimmer Nah untuk blushnya aku pake segini aja Ini warnanya sebenernya cantik banget Kayak soft pink gitu Tapi dia ada shimmernya ternyata Jadi pas dipake tuh kayak ada efek-efek shimmernya gitu Aku kurang suka pake blush yang ada shimmernya Karena membuat pori-pori aku tuh keliatan gede banget gitu loh Tapi so far so good banget Karena ini pigmentasinya oke banget Bukannya pigmentat banget Tapi bisa kalian build up terus Tapi ini tadi aku pake sedikit aja warnanya langsung keluar gitu Cantik untuk warnanya Terus untuk yang si highlighternya Ini mau aku coba pake di hidung Karena aku punya highlighter yang lain yang mau aku taro di pipi Jadi untuk yang essence ini yang mau aku taro di hidung Sama untuk yang si highlighternya Dia tuh banyak banget kickbacknya Jadi harus kayak di tap akses gini Super duper powdery banget sih si essence ini Oh wow Ini kalian bisa liat warnanya cantik banget sih Untuk highlighternya so far so good Aku suka untuk warnanya Dan ini juga cantik banget gitu loh Tapi dia bener-bener kayak shimmer banget gitu Bukan highlighter yang blinding Tapi dia bener-bener yang on point banget highlighternya Terus selanjutnya aku mau pake highlighter dari BK Ini yang satu paket sama si cream highlighternya Yang BK champagne glow on the go nya Ini yang shadenya champagne pop Dan aku emang udah penasaran banget sama si highlighter BK Ini dia gemes banget Kecil gitu loh bentuknya tuh Tapi menurut aku ini gak akan habis sih sama aku Karena kalo highlighter tuh ya seberapa banyak lu pakenya gitu kan Nah walaupun ini tuh packagingnya kecil Tapi dia tuh di dalamnya udah dapet kaca Nah sama kayak blush aku Cuman setelah aku Si produk BK tuh dia tuh kayak gampang banget Untuk pecahnya Jadi mesti kayak hati-hati banget Ini dia udah ada kaca kecilnya Dan ini warnanya cantik banget Dia tuh bener-bener yang kayak champagne gitu Which is ini yang aku suka sih Hightlighternya tuh warnanya tuh seperti ini Dia tuh teksturnya alus banget Dan ini kalian bisa liat Ini pigmented banget Ini aku mau taruh disini OMG OMG kalian bisa liat Ini cantik banget warnanya Oh my god Ini mau aku pake sekarang di pipi aku sebelah kiri Oh my god Oh my god Wah Ini cantik banget warnanya kalian bisa liat Ini tuh blending banget gitu loh highlighternya Yang bikin kayak wajah kita tuh kayak keliatan basah gitu kan Nextnya aku mau cobain produk dari Fenty Beauty Ini kayak pertama kalinya aku nyobain produknya Fenty Beauty Jadi ini aku beli yang si travel size-nya yang seperti ini Ini udah kayak banyak banget yang punya dan yang pake Dan aku udah penasaran banget Ini namanya Bomb Baby Jadi dia tuh dapet si highlighter-nya dan dapet si lip gloss-nya Nama highlighter-nya tuh dia kilawat dan shade-nya itu namanya Hustle Baby Sedangkan yang lip gloss-nya tuh namanya Gloss Bomb dan dia tuh nama shadenya tuh Fenty Glow Jadi dia tuh ada kayak shimmer-shimmernya gitu lip gloss-nya dan udah banyak banget yang suka Artnya bagus banget Jadi dia langsung dapet dua produk kayak travel size kayak gini Nah packaging dalamnya dia tuh seperti ini Ininya tuh dia kayak apa ya Blue Drew gitu loh Terus dia udah kayak wanginya gitu Masa gak tau karena perasaan aku aja apa gimana Tapi ininya dia wangi Aduh gak jelas banget gak penting Terus dia udah dapet dua travel size-nya Ini ada yang si highlighter-nya dan ada yang si glass bomb-nya Terus aku mau coba yang si highlighter-nya dulu Ini yang shadenya namanya Hustle Baby Nah ini tuh packaging-nya bener-bener kayak gemes banget Dan dia tuh kayak hologram gitu loh warnanya Terus kecil banget Nah ini tuh packaging-nya yang si highlighter-nya tuh bener-bener gemes banget Namanya Kilawat highlighter Ini yang shadenya Hustle Baby Terus dia tuh packaging-nya tuh kayak hologram gitu Oh my god ini aku gemes banget Dan dia juga udah ada kacanya di dalamnya Oh my god Ini yang aku suka Terus warnanya cantik banget Oh my god Wah sayang banget sih ini aku mau pake Tapi udah dibeli Mau gak mau ya memang harus dipake Sekarang aku mau cobain di pipi aku sebelah kanan Tapi sebelumnya aku mau swatch dulu di tangan aku Ini oh my god Ini dia teksturnya bener-bener kayak halus banget Dan pigmented banget Ini mau aku swatch di sebelah si yang BK Champagne Pop Aku taro tangan aku Nih OMG Cantik banget warnanya Sekilas sih kalo aku liat dia tuh warnanya mirip kayak si BK yang Champagne Pop Cuman Rihanna tuh dia tuh lebih kayak gold gitu warnanya Kalo yang si BK dia bener-bener kayak Champagne banget Sedangkan kalo Rihanna dia bener-bener kayak agak sedikit lebih gold Sekarang aku mau pake di wajah aku yang sebelah kanan Oh my god OMG Ini cantik banget sih Ini juga tipe highlighter-nya tuh yang kayak blinding banget gitu loh Yang bikin keliatan wajah tuh kayak wet Kayak basah gitu Sedangkan kalo yang essence dia tuh bener-bener kayak Menurut aku agak sedikit peachy gitu Tapi dia bener-bener kayak glitter yang tipenya kayak jacket gitu highlighternya Yang Champagne juga dia tuh Kalian bisa liat ini juga cantik banget Tapi so far tiga-tiganya ini juga aku suka banget Oh my god Ini kalo misalkan diliat sih emang dia tuh warnanya mirip gitu loh Si Champagne Pop sama si yang Rihanna yang Hostile Baby Oh my god Cantik banget Bener-bener cantik banget Terus nextnya sebelum pindah ke bagian mata Ini aku mau cobain setting spray dari Urban Decay Yang All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray Karena aku juga udah penasaran banget sama si Urban Decay ini Udah banyak yang bilang ini tuh bagus banget Nah ini dia untuk botolnya Menurut aku ini gak terlalu kecil Untuk ukuran yang medium Ini setau aku juga ada yang lebih kecil lagi Yang lebih travel size-nya lagi Sekarang aku mau coba untuk semprotin dulu di wajah aku Ini untuk wanginya sih standar Tapi untuk wanginya aku gak terlalu suka Karena wanginya menurut aku kayak Aneh gitu loh Gak yang harum atau wangi Tapi agak sedikit annoying gitu menurut aku untuk wanginya Tapi sih katanya emang udah banyak banget yang suka si setting spray ini Karena emang bikin makeup tuh jadi awet dan tahan lama banget katanya Nah ini untuk bagian mata Aku zoom aja biar kalian bisa liat untuk lebih detail lagi Sebenernya untuk bagian mata aku cuma punya satu produk doang Tapi ini juga aku accepted banget mau cobainnya Disini aku punya kayak single shadow gitu dari H&M Ini aku punya di shadenya namanya Pound Springs Dari pas aku swatch disana Oh my god aku udah suka banget sama si eyeshadow ini Terus packaging dalamnya dia tuh kayak juga gemes banget gitu loh Tuh kayak gini OMG Lucu banget parah Nah ini dia untuk warnanya Dia tuh cantik banget warnanya kayak champagne lagi Ini kayak setipe sama warna-warna highlighter yang aku beli Tapi di sumpah ini aku suka banget Ini bagus banget Nah sebelum aku pake di mata Aku mau coba swatch lagi di tangan aku Oh my god ini juga halus banget Tuh Ini juga pigmented banget Dan ini aku taruh disini ya OMG Ini Cantik banget gitu loh warnanya Nggak begitu keliatan sih Tapi bener-bener kayak Cantik banget Parah Aku mau bikin transition color Aku mau pake bronzer aja Dari si Hula ini Oke ini aku udah bikin untuk warna kayak transition colornya Sekarang aku langsung mau pake si eyeshadow-nya ini Di bagian kelopak mata aku Di bagian tengahnya Yang belum keisi OMG Cantik banget sih Ini cantik banget warnanya menurut aku Dia tuh apa ya Kayak glitter gitu Tapi dia tuh powder gitu loh Jadi pas dipake di kelopak mata Ini tuh kayak ada warna beige Terus ada kayak glitter-glitter gitu Menurut aku ini bisa dipake untuk kayak single shadow aja Kalian bisa pake satu kelopak mata Abis itu udah selesai Atau kalian bisa di atas Kayak dijadiin Apa namanya Di atas eyeshadow yang udah kalian bikin gitu Cuma ini warnanya cantik banget Bener-bener aku suka banget sih warna-warna kayak gini Yang warna-warna soft Tapi ada kayak Heboh dangdutnya gitu loh Ada glitter-glitternya gitu di mata Sekarang aku mau nyelesaikan mata aku dulu And I'll be back Oke ini matanya udah selesai Sekarang yang terakhir Aku mau nyobain si Fenty Beauty Yang si gloss balm-nya Yang lip gloss-nya Yang udah banyak banget Orang bilang Ini tuh katanya Bagus banget Dan mereka tuh pada suka banget Sama si Fenty Beauty yang Lip gloss ini Sekarang aku mau coba swatch dulu Di tangan aku Wanginya enak banget Wangi tuh bener-bener kayak candy gitu loh Kayak permen manis banget Ini mau aku coba swatch di tangan aku Nah ini dia untuk swatch dari Fenty Beauty lip gloss yang gloss balm-nya Ini warnanya cantik banget Jadi dia warnanya kayak nude gitu Cuma ini dia tuh ada kayak shimmer-shimmernya Sekarang aku mau coba Pake di bibir aku Ini aku gak pake lipstick apa-apa di bibir aku Nah ini dia untuk warna si gloss balm-nya Walaupun aku gak pake lipstick lagi Cuma dia tuh ngasih warna kayak warna nude gitu Menurut aku ini udah cantik banget Dan ini baunya enak banget Kayak bau candy Jadi pas aku rasanya di mulut aku tuh kayak ada Manis-manisnya gitu Ini warnanya udah cantik banget gitu loh Kayak nude-nude gitu Oh my god Emang ini bagus banget sih Terus untuk shimmer-nya sih Sebenernya gak terlalu yang kayak keliatan banget gitu Bukan yang glitter Tapi emang dia tuh shimmer Tapi ini bener-bener cantik banget Aku suka banget Tuh liat Jadi kayak Looknya bagus gitu Oh my god Terus untuk yang finish yang terakhir Aku mau sempat lagi pake setting spray yang dari Urban Decay Yes ini dia hasil makeup look-nya Ini tuh hasil makeupnya kayak keliatan dewy look gitu Karena highlighter yang super ekstra Dan bibir aku yang pake lip gloss Jadi keliatannya tuh biber kayak glossy gitu So far untuk semua makeup yang aku coba Yang aku beli di Kuala Lumpur Aku suka semua Gak ada yang aku menyesal untuk membeli ini Karena ini bener-bener kayak worth to buy banget Untuk kalian beli dan kalian coba Kalo misalkan kalian udah pernah coba Kalian komen di bawah Kalian coba yang mana Dan kalian suka atau enggak Tapi ini bener-bener kayak Aku senang banget membeli makeup-makeup ini Gak menyesal sama sekali Karena ini bener-bener bagus banget Dan aku rekomendasi untuk kalian Untuk kalian coba dan kalian beli Yap, segini aja video dari aku Tentang first impression Makeup-makeup yang aku beli di Kuala Lumpur Semoga video ini bisa memberikan kalian informasi Dan kalian juga suka sama video ini Jangan lupa untuk like video aku Subscribe channel aku Dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Terus jangan lupa juga untuk komen di bawah Kira-kira nextnya aku bikin video apa lagi Thank you for watching guys And see you on the next video guys Bye